Ratusan Kepala Desa Selampung Selatan beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Lampung Selatan di Jalan Jainal Abidin, Pagar Alam Kalianda. Mereka mendesak Dewan mengklarifikasi pernyataan salah satu anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional Bejo Susanto. Pernyataan Bejo Susanto yang dipertanyakan adalah statement Bejo yang meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang pengadaan Randis. Sebabnya adalah kendaraan dinas yang lama masih laik pakai dan pemberiannya bertepatan di tahun politik. Kepala Desa tidak terima jika pemberian kendaraan dinas yang hampir rampung dan tinggal dibagikan ini harus dibatalkan. Menurut mereka, kendaraan para kepala desa ini sudah banyak sekali yang tak layak pakai. Sebab rata-rata kendaraan yang dimiliki oleh kepala desa sudah berusia 8 tahun. Usia yang lumrah jika harus ada pengganti Randis yang baru. Randis ini dinilai penting untuk menunjang kinerja para kades untuk turun langsung dan melayani masyarakatnya. Kemudian kami, artinya dengan motor yang mungkin kawan-kawan ada ketersinggungan Pak, ada bahasa masih layak motor yang lama itu dipergunakan, masih bagus mungkin yang suaminya, apa yang istrinya mungkin guru atau dewan, yakin masih bagus bawa motor itu. Kalau kami ini, seorang kepala desa motor, kami ini Pak, mungkin ke kebon aja masih dipakai motor itu. Saya yakin kawan-kawan kan, karena kita tidak mempunyai kawan-kawan. Artinya, salah besar bapak-bapak anggota dewan yang kami banggakan itu, menyatakan bahwa motor itu masih layak, masih bagus, digunakan oleh kepala desa. Kami ini tidak mempermasalahkan motor atau Randis itu bukan. Yang kami permasalahkan adalah kesepakatan dewan dengan eksekutif itu hanya 50 persen. Kemudian tahu-tahu muncul 100 persen. Pertanyaannya, sebentar Pak, sebentar. Ini agar supaya kita tahu semua. Pertanyaannya adalah, yang 50 persen itu dana dari mana? Itu loh, dana dari mana? Diambilkan dana dari mana? Ya, kalau omongan saya di media masa kurang mengenakan hati kepada bapak-bapak, ya saya mohon maaf. Seperti diketahui, kendaraan dinas yang baru ini dianggarkan sebesar 3,9 miliar rupiah untuk 260 kepala desa seluruh Lampung Selatan. Fitri Aningsih, TV Lampungku, melaporkan. Terima kasih telah menonton.